Intro Selamat pagi dan shalom buat kita semua Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Sang pemilik kehidupan kita Sehingga saat ini kita diberikan kesempatan Untuk kembali mendengarkan Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 5 Mei 2022 Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satukan hati Meminta pertolongan Tuhan kita berdoa Terpuji Engkau Tuhan ala Bapak kami Atas segala berkat, kasih dan penyertaan Tuhan Sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini Kami mengucap syukur Tuhan Boleh menyertai kami Sepanjang malam hingga saat ini Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan Yang asalnya daripadamu Saat ini Tuhan Kami akan membaca Bahkan merenungkan firmanmu Kiranya Engkau memberkati kami Biarlah apa yang kami baca serta renungkan Dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami Berfirman melayat Tuhan Karena sesungguhnya kami anak-anakmu Sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini Terambil dari kitab Yeheskiel 11 Ayat 14 Hingga ayatnya yang ke-25 Yeheskiel pasal 11 Ayat 14 Hingga ayat yang ke-25 Firman Tuhan berbunyi demikian Janji tentang pembaharuan Israel Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Penduduk-penduduk Jerusalem Berkata tentang saudara-saudaramu Tentang kaum kerabatmu Dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya Mereka telah jauh dari Tuhan Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik Oleh sebab itu katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh diantara bangsa-bangsa Dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu Dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka Di negeri-negeri di mana mereka datang Oleh sebab itu katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa Dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel Maka sesudah mereka datang di sana Mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan Dan segala perbuatan-perbuatan yang kejih dari tanah itu Aku akan memberikan mereka hati yang lain Dan roh yang baru di dalam batin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka Hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat Supaya mereka hidup Menurut segala ketetapanku Dan peraturan-peraturanku dengan setia Maka mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya Yang menjijikan Dan pada perbuatan-perbuatannya yang kejih Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri Demikianlah firman Tuhan Allah Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka Dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota Dan hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan Yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripada aku Dan aku sampaikan kepada para buangan itu Segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku Amin Tema yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini Yaitu Hidup baru Ketuawan baru Melalui akta-akta liturgi hari minggu Kita menikmati pengampunan dan berita anugerah Serta petunjuk hidup baru Apakah itu berarti setiap minggu kita mengalami dan menikmati hidup baru? Apakah dibenarkan ungkapan? Dengan demikian kita boleh berbuat apa saja Sepanjang hari Senin sampai Sabtu Karena pada hari minggu Kita mengaku dosa lagi Dan mendapat anugerah dan hidup baru Firman Allah dalam penglihatan Yehezkiel Bahwa pada saatnya Allah akan bertindak Mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel Dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 Dari pembuangan Supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20 Dan memberikan tubuh, hati, dan roh baru Ayat yang ke-19 Sehingga bangsa Israel kembali hidup Menurut ketetapan dan peraturan-peraturan Allah saja Pembaruan hidup Israel dimulai dari tindakan Allah Yang menawarkan sarana pertobatan dan pengampunan Melalui pencurahan roh baru ke dalam tubuh dan hati umatnya Hati yang baru terarah pada ketetapan dan peraturan Allah Sambil membuang dewa-dewa yang menjijikan hati Allah Hati dan hidup baru berlangsung dan dinikmati Ketika hanya dia yang mendatangi Dan yang berkuasa dalam kehidupan keseharian kita Banyaknya godaan dan cobaan sepanjang hari Yang membuat kita terbawa arus dosa Sehingga kita cenderung tidak taat Dan setia hanya kepada Allah saja Kita tidak bisa menanfaatkan akta pengakuan dosa Sebagai kesempatan untuk berbuat dosa sebelum hari minggu Pengakuan dosa dan berita anugerah Serta pemberitaan firman setiap hari ibadah Khusus hari minggu Merupakan sarana, ajakan, dan tawaran dari Allah Untuk menikmati pembaruan hidup yang dikehendakinya Terpujilah Tuhan, Amin Bapak Ibu Jumaat Tuhan Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Kembali kami tunduk merendahkan hati kami Tuhan Bersyukur atas firman yang boleh diperdengarkan kepada kami saat ini Dimana kami diajarkan untuk memulai dan menikmati hidup baru Dan tidak terbawa arus dosa dalam godaan dan pencobaan Melainkan hanya setia dan taat kepada Allah saja Dan memaknai pengakuan dosa, berita anugerah, serta pemberitaan firman Sebagai tawaran dari Allah untuk menikmati pembaruan hidup yang dikehendakinya Ya Tuhan, Allah Bapak kami di sorga Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan Dalam setiap aktivitas apapun yang kami lakukan Kiranya Engkau memberkati Kiranya Engkau menuntun Dan memberikan kami kesehatan selalu Dalam setiap apapun yang kami kerjakan Jauhkan juga kami Tuhan dari susah mara bahaya apapun Tuhan Sehingga nama Tuhan yang selalu kami puji dan muliakan Inilah doa dan permohonan dan ungkapan syukur kami Tuhan Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikianlah rendungan harian Toraya yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini Selamat pagi dan selamat beraktifitas buat kita semua Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton